Gelagat aneh SNF, 26, ibu yang bunuh anak kandungnya, AAMS, 5, di Bekasi, sudah dirasakan sang suami, mas, sejak 2 bulan belakangan. Kasat Restrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa Mas Jumat, 8 Maret 2024. Firdaus menerangkan SNF menderita penyakit tiroid sejak tahun 2022. SNF kemudian rutin minum obat hingga akhir 2023. Lalu di awal 2024, SNF tak lagi mengkonsumsi obat tersebut. Sejak saat itu, SNF berperilaku aneh dan kerap berhalusinasi. Sudah tahu sang istri tengah sakit mental, Mas justru pergi ke Medan, Sumatera Utara. Mas membiarkan SNF bersama AAMS dan anaknya yang masih berusia di 1 tahun 7 bulan, hanya bertiga di rumah mereka. Puncaknya gelagat aneh SNF semakin ekstrim pada satu hari sebelum perempuan itu membunuh anak kandungnya. Pada Rabu, 6 Maret 2024, SNF tiba-tiba berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Firdaus bilang, SNF ingin pergi ke Makah bersama dua anaknya. Namun, ia tidak membawa paspor dan tiket. Petugas keamanan bandara melihat SNF mendatanginya. Petugas itu lantas menelpon Mas untuk memberikan kabar terkait SNF yang tampak aneh. Mas yang tengah berada di Medan sontak kaget karena sang istri tidak memberitahu. Ia meminta tolong agar petugas keamanan bandara mencarikan taksi untuk SNF dan dua anaknya ke salah satu hotel di Bekasi yang sudah dipesan. Hingga malam datang, ibu dan kedua anaknya itu masih berada di hotel. Pada Kamis, 7 Maret 2024, pukul 3 WIB, SNF keluar dari hotel tanpa memberitahu resepsionis. Ia sempat meminta bantuan petugas yang ada di luar hotel untuk memesan taksi. Ketika taksi datang, SNF malah mengabaikannya dan memilih berjalan kaki ke rumahnya. Berdasarkan keterangan dari Mas, ia kesulitan menghubungi sang istri. Hingga pukul 10 WIB, SNF akhirnya mengangkat telepon. Mas lantas meminta kerabatnya, Nah, untuk datang ke rumah yang berada di Perumahan Burgundi, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Nah, sempat dilarang oleh SNF untuk masuk ke dalam rumah. Setelah berhasil masuk, Nah menemukan ALMS sudah tewas bersimbah darah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.